Baik, kita lihat contoh. Misalnya saya pengusaha. Lampu pijar menyatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai. Bisa tahan pakai sekitar 900 jam. Dan akhir-akhir ini timbul dugaan. Yang mana masa pakai lampu telah berubah. Lampu telah berubah. Maka untuk menguji menggunakan lima buah lampu. Menggunakan lima puluh buah lampu. Oke. Selanjutnya. Ternyata rata-ratanya ternyata rata-rata 792 jam. Tadi kalau tadi 900 jam, rata-rata pertama, rata-rata kedua 792 jam. Diketahui simpangan baku 60 jam. Dan tarap hidup nyatanya atau alfanya 0,05. Maka tentukanlah kualitas lampu. Berubah atau belum? Ini hipotesis. Jadi hipotesisnya adalah lampunya itu tahan 900 jam. Tapi muncul dugaan akhir-akhir ini hanya bertahan 792 jam. Oke. Ini contoh soalnya. Sekali lagi nanti bisa Anda lihat rekamannya ya. Oke. Baik. Saya akan coba selesaikan. Jadi kalau di soal itu kita ketahui X pertama, X bar pertama itu 792. X bar yang kedua, X bar yang kedua itu 900 jam. X bar yang kedua, 792 jam. Baru N-nya, banyak datanya 50 buah lampu. Alphanya 0,05. Mu-nya 800. T-nya. Tau. Tau-nya itu 60. Ini tau ya. Oke. Ini ujinya, kalau tadi pakai kurva ini ujinya uji dua pihak. Jadi di sini daerah kritisnya, di sini juga daerah kritisnya. Maka ujinya ini uji dua pihak. Maka langkah pertamanya, langkah pertama kita tentukan. H0, H0 itu syaratnya Mu dengan Mu 0 itu tahan pakai. 800 jam. Berarti kalau H1, H alternatif, Mu tidak sama dengan Mu 0, maka kualitasnya tidak 800 jam. Ini contohnya. Contoh menentukan apakah H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Kita lanjut. maka alfa 0,05. Z alfa sama dengan Z kali setengah, kali satu kurang alfa. Maka Z-nya setengah alfanya tadi, satu dikurang alfanya 0,05. maka Z sama dengan setengah kali 0,05. Satu dikurang 0,05. Jadi gini, saya bilang tadi kalau ada data pendukung. Jadi ada tabel yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari alfanya. Jadi kalau misalnya tadi 1 dikurang 0,05 itu kan 0,05. Sebentar, sebentar. Ini saya mau lihat ada tabel pendukungnya harusnya. Jadi ini kan setengah dari 0,95. 0,95 setengahnya itu kita ambil dalam bentuk tabel. Bentuk tabelnya itu. Jadi setengah dikali 0,95 itu hasilnya Z-nya itu 0,475. Tapi bukan nilai ininya yang kita mau masukin. Tapi ada namanya tabel Z-hit. Nanti akan saya share tabelnya, akan saya kasih. Tabel Z-hit ini, kalau kita ambil tabel Z-hit-nya, kira-kira nilainya itu, acuannya gini ya, ada 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Masing-masing ini ada nilainya. Jadi kalau tadi 0,475, maka kita ambil di sini, nilai 0,475 itu kita ambil dalam bentuk tabel 0,475. Kira-kira nanti nilainya itu ada di sini. Nilainya ini adalah 1,96. Ini 1,96 ini. Ini sebagai hipotesis. Nanti saya akan share tabelnya. Oke, saya sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Baik. Oke. Sarannya tadi, kalau untuk tadi nilainya adalah nilai hitung dari variabel tersebut, sebentar ya. 1,96 ya. 1,96. Ini yang kita dapat tadi dari setengah dari jet hit tadi. Hipotesis. Jadi hipotesisnya, hipotesis ini bernilai benar atau bisa diterima atau bisa ditolak jika ini H0. Jika ini H0. Saya sederhana kasihnya bentuknya gini. Min jet alpha dengan jet hit jet alpha. Jadi misalnya tadi Z hitnya itu adalah 1,96. Karena di sini min, maka buat min 1,96. Ini jet hitung. Lebih kecil dari jet alpha. Ya, 1,96. Tadi kena min jet alpha. Sekarang kita mau hitung berapa jet hitnya. Artinya kemungkinan hipotesisnya diterima atau ditolak. Nilai berapa? Rumus jet hitnya atau jet hitungnya adalah X kurang mu per tau per akar N. X bar-nya. X-nya tadi adalah 7,92. Ini X yang kedua dikurang mu. Mu itu adalah hasil produksinya Pak Berk tadi. Yaitu 800 per tahunnya tadi adalah 60 per akar N-nya. N-nya tadi 50. Oke. Maka sama dengan 7,92 dikurang 800. Yaitu min 8. Karena lebih besar 800. 7,92 dikurang 800 sama dengan min 8. Jadi 60 per akar N. Jadi 60 akar N-nya tadi 50. 50 itu kalau kita akarkan min 8 per 8,48. saya mau kasih contoh di sini. Hasilnya adalah minus 0,94. Jadi apakah nilai ini bisa diterima atau hipotesisnya benar atau salah itu kita ambil di sini. Kita uji. Min Z Alpha. Z hit lebih besar sama dengan lebih besar dari min Z Alpha dan lebih kecil dari Z Alpha. Tadi Z hit itu adalah min 0,94. Lebih besar dari min 0,196. Lebih kecil dari 1,96. Saya mau bilang gini, mana lebih besar min 0,94 dengan min 1,96. Mana lebih besar? lebih besar min 1,9, Pak. Lebih besar min 1,9, ya. Yang lain. Yang lain. Pak, izin kami Ya, sebentar lagi. Gimana nih, Pak? Apa? Ini, Pak, les kedua kami masuk. Udah disuruh dosen kami masuk. Gimana itu, Pak? Dua menit lagi. Dua menit lagi. Saya mau jelasin biar jangan gagal, nih. Gila, jangan gagal paham, nih. Mana lebih besar min 0,94 dengan min 1,96. Min 0,94, Pak. Min 0,94 lebih besar, ya. Tadi ada yang bilang min 1,96. Baik, saya jelasin gini. Ini garis bilangan positif dan ini negatif. Maka, kalau negatif itu semakin kekiri itu semakin kecil. Jadi, kalau dia 0, 0,94 min, nah, ini min 1,96. Maka, min 1,96 ini lebih kecil. Jadi, min itu kalau semakin kekiri semakin kecil. Beda dengan positif. Semakin kekanan, semakin besar. Maka, kesimpulannya di sini, Z hit ini benar minus 0,94 dan lebih besar. Jadi, dari min 1,96. Maka, hipotesis ini diterima. Jadi, kalau dugaan tadi lampunya menurun itu salah. Jadi, data pendukungnya salah. Baik, itu penjelasannya. Nanti, saya akan tambahin materi ini di video ini. Nanti, Anda bisa lihat hasilnya atau share screen-nya. sorry. Videonya, saya akan bagi link-nya. Oke, itu saja. Terima kasih buat pertemuan-nya. Silahkan lanjut perkuliahannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.